selamat pagi dari turban kita udah bangun eh gak boleh ringun karena ada satu orang yang tidur di bawah saya dan tidur di atas ini temen-temen yang udah pada bangun tuh lagi pada situ tuh eh oke kita siap-siap lagi mau jalannya disini mandi dulu selamat kita siap-siap lagi berjalan gak boleh berisik karena masih ada yang tidur di bawah orang Rusia karena kita tinggal di hostel penginapan jadi satu kamar itu berempat dengan orang lain nah ini cewek Rusia dia disini udah minum beberapa hari karena dia itu bekerja ini di astaro ini siap pastinya 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 ini harus nampain ya jadi diem priat priat hai hai temen-temen jumpa lagi dengan saya Susan Vladimir di Rusia kembali lagi dengan cerita-cerita dari Rusia nah cerita kali ini adalah tiga emak-emak yang jalan-jalan ke kota Tula gimana ceritanya yuk ikutin aja nah temen-temen jadi ceritanya gini kita itu tidak ada planning ya untuk jalan ke kota Tula jadi awalnya dari iseng-iseng aja kira-kira musim panas ini mau kemana ya begitu lalu saya punya ide gimana kalau kita jalan ke kota yang di luar Moskow dengan kereta api tentu saja teh martin menyambutnya dengan sangat antusias sebenarnya saya mengajak juga teman-teman Indonesia yang ada di Rusia untuk jalan-jalan bersama kami tapi ternyata banyak yang gak bisa dan yang bisa hanya kami bertiga oh iya dua teman saya ini saya kenal sudah belasan mungkin bahkan puluhan tahun yang lalu karena teh martin dan Rina sudah lama tinggal di Rusia mungkin sekitar 30 sampai 20 tahun halo guys sekarang kita jalan-jalan di suasana ini namanya Naberesnaya jadi kita jalan di sepinggir sungai yang menuju ke arah Kremlin ya kita bisa lihat disini tamannya dibuat sangat modern kita bisa duduk-duduk disini dan disini juga ada restoran ada hotel nih ya kita bisa lihat ya nih sangat modern dibuat disini bisa untuk duduk-duduk santai-santai ya bagus ya oke nah ini kita mau ke arah Kremlinnya itu Kremlin Tula di kota Tula ini kalau kita lihat disini ada Wistavka 500 apa namanya Wistavak itu pameran 500 tahun kota Tula ini akhirnya saya membeli baju karena saya nggak bawa baju beberapa baju saya beli disini di New Yorker di New Yorker ini bajunya ya ini pas ada diskaun mana ya teh mati ya jadi guys sekarang saya sudah selesai membeli baju membeli baju tidur karena saya nggak bawa baju tidur dan harus mencari kaos kaki baju tidur udah dapat malam kita nggak bawa baju jadi ada ceritanya ntar ya kita terusin lagi ceritanya kenapa saya sampai harus membeli baju sekarang cari kaos kaki sekarang cari kaos kaki nah teman-temanku kenapa saya nggak bawa baju jadi ceritanya sebenernya ini kita mau ke kota Tula nggak mau nginep jadi saya nggak bawa apa-apa dong karena kan pulang hari ternyata teman saya ini teh marti dan Rina mereka sudah siap membawa Renssel dengan baju ganti akhirnya terpaksa malam itu saya harus mencari baju untuk ganti besok dan baju tidurnya dan kebetulan ada mall dan disana lagi ada diskaun ya udah deh karena murah saya beli aja nah ini adalah suasana malam di kota Tula beli kue dan air juga pop mee pop mee kita ke supermarket ya sebelum ke penginapan yang mana? jadi guys kita lapar lagi kita mesen lagi makanan disini ini McDonald eh McDonald KFC kok McDonald sih? ini KFC oke kita pesen makanan lagi ya untuk harapan besok kita nggak dapet makan dari penghinapannya kita pesen KFC tadi dulu apa namanya pesenannya ya tapi dipanggil nomornya sudah dipanggil nomor kita 1104 pesanan yang kita pesen untuk dibawa ke penginapan nah guys karena kita udah kecapean tadi sehari yang jalan-jalan muter-muter kotaknya akhirnya kita pulang ke penginapan kita dengan taksi kita memanggil taksinya dengan memakai aplikasi nama aplikasinya Yandexru selamat pagi kita sudah bersiap-siap udah mandi udah kita belum salapan sih kita mau ke bawah dulu minum kopi dan sesudah itu kita akan bersiap-siap lagi untuk eksplor kota tulanya dan kita hari ini check out barang-barang akan kita titik di penginapan di sini sesudah itu kita akan sorenya akan ke stasiun untuk kembali ke musko tapi sebelumnya bagi yang baru saja menemukan channel saya ini jangan lupa untuk subscribe like tekan loncengnya supaya saya selalu semangat lagi membuat cerita-cerita tentang Rusia kita mau check out kita beres-beres 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 pemandangannya begini dari luar oke ya kita astaga lupa ini ada pulkasnya ya pulkasnya gede oke oke teman-teman oke teman-teman sekarang kita udah beres-beres kita mau check out tapi taruh barang dulu di sini dan kita mau lanjut lagi explore kota tulah ikutin terus ceritanya ini dapurnya ya teman-teman jadi kita bisa masak di sini dan semuanya tersedia piring sendok bahkan ada microwave ya di sini ada kulkas juga kita bisa taruh makanannya ini apa namanya ini dapurnya bener-bener untuk semuanya tuh ya teman-teman beginilah dapurnya yang kita lihat kita salapan bisa di sini juga bisa makan malam ataupun masak juga di sini ya kita lihat lagi kamar-kamar yang lainnya ini yang di sini untuk cowok ya ini untuk cowok terus kita juga bisa beli di sini ada yang menjual makanan camilan-camilan tuh seperti cipsi ada mie ada minuman kalau lupa bawa odol sikat gigi juga gak ada tuh dijual ada kopi juga nah ini arah keluar kamar kita di lantai 2 setelah kita menitipkan tas kita di resepsionis atau bukan resepsionis ya seperti administrasinya sih lalu kita jalan karena dari tempat penilapan kita bisa jalan ke museum senjata nah khusus untuk museum senjata ini saya buat video tersendiri ya karena di dalamnya itu koleksi senjatanya tuh banyak sekali kalau digabung dengan video ini kayaknya jadi kepanjangan nanti teman-teman bosan lagi nontonin video saya nah teman-teman seperti biasa kalau kita jalan-jalan pastinya cekrek-cekrek dulu lah nah kita foto-foto dulu di sini sebelum kita masuk ke museumnya nah di sini ada tulisan dan I love Tula Tula adalah salah satu kota yang ada di Rusia kita masuk ke dalam gereja ortodok ini ya salah satu gereja yang ada di sebelahnya museum senjata tadi ini kalau kita lihat bangunannya ini sangat-sangat Eropa banget gitu lihat atasnya deh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih rumahnya unik banget nih rumah Rusia nih rumahnya unik banget nih rumah Rusia nih rumahnya keren banget disini ini rumah Rusia ini museum ya setelah kita selesai dari museum senjata akhirnya kita bersiap-siap kembali untuk mengambil tas kita nah dari tempat penginapan ke stasiun keretanya akhirnya kita harus dengan taksi karena cukup jauh juga ya sebenarnya bisa sih naik bis cuman ya para emak-emak ini udah pada kecapean teler karena seharian itu kita jalan dan akhirnya kita memesan taksi melalui aplikasi lagi nunggu taksinya gak lama kok gak berapa lama kemudian udah dateng dan kita menuju ke stasiun kereta halo ini Rina kata gak keliatan kita mau pulang kita mau pulang selalu dikelilingi oleh cowok-cow ganteng ya temen-temen kita mamak tuh mamak di belakang ini sih cowok ganteng jadi yang mau dateng ke Rusia segeralah dateng ke Rusia kalau mau mencari suami orang Rusia kalau mau mencari suami orang Rusia halo soalnya baik susah bertiga itu kita pada berlibu tanpa suami rumah-umah giling 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 ini gereja ya biar ini apa? biar seger ya naik kereta 2,5 jam ini kita gak mau pulang 2,5 jam kita udah mau pulang ke Moskow keretanya kita udah mau pulang ke Moskow sudah nunggu sudah nunggu kita antri disini ya belum dibuka tunggu sampai jam 5 ini terserah ini terserah terangkan ini terserah halo guys kita udah capek udah mau pulang ini wajah wajah lelah tapi membahagiakan ini Rina YouTube ini apa namanya? PSR17 Jangan lupa di subscribe ya Baru-baru ya Baru aktif Halo Teteh? Belum punya, sebentar lagi punya Facebook ya, Facebook Jadi kita udah di kereta, kita menuju ke Moskow Mudah-mudahan kita perjalanan lancar aman Capek banget karena hari ini sangat-sangat panas sudaranya ya Panas banget Tapi keretanya lumayan, ada AC-nya, nyala Jadi cukup nyaman Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti cerita-cerita saya Dari vlog Rusia Susanto Adimir Jangan lupa apa? Jangan lupa, bukan Jangan lupa apa? Ini bukan Vodka ya Nyaya Subscribe, subscribe Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa dengan cerita-cerita selanjutnya Oke Pakapasa Pakapasa Eh, itu nggak bisa itu Kita sudah berangkat menuju ke Moskow Selamat tinggal Tula Demikianlah cerita-cerita selanjutnya Dapat memberikan informasi kepada teman-teman yang nantinya mungkin akan ke Kota Tula ya Oke, terima kasih yang sudah mengikuti cerita saya Sampai bertemu di cerita selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye